Nasib apes dialami oleh ofis gelal salah satu rumah sakit yang diperkosa mantan bosnya di Desa Stai, Kecamatan Genteng pada selasa sore. Tak terima dengan perlakuan mantan bosnya itu, korban melaporkan pelaku ke Polsek Genteng. IA salah satu warga Glenmore ini tidak menyangka jika akan menjadi korban kebejatan Kelvin Andrian alias Doni, pemilik kedai makan yang merupakan warga Desa Stai, Kecamatan Genteng. PLT Kapolsek Genteng Ibtu Nanang Wardana menjelaskan, kejadian pemberkosaan itu terjadi pada selasa petang saat korban dijemput paksa di tengah jalan setelah pulang bekerja di rumah sakit. Korban saat itu langsung diajak ke rumah pelaku dan setelah itu langsung dimasukkan ke dalam kamar. Saat di dalam kamar itulah korban hanya bisa pasrah melayani nafsu bejat pelaku lantaran diancam dengan sembilah pisau dapur. Ternyata motif pelaku melakukan persetubuhan lantaran sakit hati karena diputus oleh korban. Korban yang tidak terima atas perlakuan pelaku langsung melaporkan kejadian ke pihak kepolisian Polsek Genteng. Setelah menerima laporan itu, unit reskrim melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku di kedai makannya pada kamis pagi tanpa perlawanan. Kronologinya bisa saya sampaikan sebagai berikut. Jadi pada hari selasa tanggal 19 ini tersangka ini menelpon saksi Raffi untuk datang ke rumahnya. Selanjutnya dia ditelepon, ayo menjemput korban di rumah sakit. Setelah itu mereka berdua antara tersangka dengan saksi ini boncengan menuju arah RSUD. Namun tiba-tiba sampai di jalan, kedua orang ini melihat pengendara sepeda motor yang berlawanan arah. Dan ternyata setelah diputar balik oleh saudara tersangka ini, yang pengendara tersebut ternyata adalah korban. Akhirnya korban ini dipepet dan sekonyong-konyong kontak sepeda daripada korban ini diambil oleh tersangka. Dan kemudian korban ini diponceng tersangka menuju arah rumahnya di desa style. Selanjutnya korban dibawa masuk ke rumah korban. Di situ dengan ancaman pisau, korban dipaksa untuk membuka baju dan sampai telanjang. Selanjutnya terjadilah perbuatan persetubuhan yang dilaksanakan tersangka terhadap korban.